Pemirsa Berita Raya TV Saat ini saya akan meliput pada Kamis sore menjelang malam pada tanggal 26 Maret 2020 Di tengah wabah virus Corona yang makin mewabah di Jakarta dan sekitarnya Di mana Jakarta sudah dinyatakan pandemi atau siaga merah virus Corona COVID-19 Saya saat ini tengah meliput perjalanan dari mulai pintu tol Lebak Bulus Menuju ke pintu tol Kampung Rambutan pada jalan tol Jor Pada Kamis sore menjelang malam ini Inilah pada biasanya jam-jam kerja ini lalu lintasnya sangat padat Kemacetan tapi hari ini cukup legang, rame lancar Saya melakukan perjalanan dengan mobil lenser dan gun Ini baru melewati cepete pondok labu Biasanya kalau jam-jam segini hari-hari biasa ini Ini kan jam pulang orang dari kantor, jam kerja sangat padat ya Tapi sekarang agak ramai lancar Begitu pula dari arah Kampung Rambutan menuju ke pondok indah juga rame lancar Sesuai dengan himbuhan pemerintah Bekerja di rumah Social distancing menjaga jarak dengan lingkungan Tampaknya Jakarta gedung-gedung masih melakukan aktivitas Lampunya masih menyala Ini kita melewati Cilandak Itu Hotel Ibis masih beroperasi Midtown Residence Sampai hari ini Kamis 26 Maret 2020 Jumlah Pasien COVID-19 yang meninggal dunia Hampir mencapai 70 orang 70 orang meninggal Tapi sampai hari ini Jakarta belum lockdown Namun berita terakhir Yang dipantau oleh Berita Raya TV Hari ini kota Tegal lockdown Dan kemarin Papua juga lockdown Kita akan memasuki kawasan Pasar Minggu pada Tol Jor Saat ini sekitar pukul 18.30 Pihak pengelola jalan tol Termasuk PT. Jasa Marga Persero TBK Sejak kemarin telah memperlakukan Tidak lagi terjadi Tidak lagi Boleh pembayaran tol tunai Jadi harus tol non-tunai Dengan e-toll kart Tidak lagi Tidak lagi terjadi Ini biasanya kalau Menjelang maghrib ini jalan tol macet total ya Baik yang mau ke Jakarta maupun ke arah Pondok Indah atau ke Pasar Minggu Tapi hari ini rame lancar Tampaknya sudah banyak warga Jakarta Bekerja dari rumah Tidak lagi terjadi Demikian Lasman Siman Juntak melaporkan langsung dari Jalan Tol Jor Untuk ruas Pasar Minggu Kampung Rambutan Untuk pemirsa Berita Raya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!